Pertama di hari Jumat ini, saya enggak di Spray deh ya, tapi harus tetap bekerja dan juga semangat. Julia Perez hingga saat ini masih dalam proses penyembuhan diri dari penyakit yang dideritanya. Ya, belum lama ini dia telah kembali dari pengobatannya di Singapura. Dia pun berbagi perkembangan kesehatannya tersebut. Usai menjalani operasi pengangkatan indung telur dan serangkaian kemoterapi, akhirnya kemarin penyanyi Julia Perez kembali ke tanah air setelah hampir tiga minggu lamanya menetap di Singapura. Nampaknya upaya Juppe melakukan pengobatan di negeri Singapura itu cukup membawa hasil, karena saat ditemui di Bandara Soekarno-Hatta, rona wajah Juppe terlihat lebih berseri dibandingkan sebelumnya. Alhamdulillah proses dua minggu radioterapi dan juga kemo di Singapura semua berjalan dengan lancar. Sekarang pendarahan sudah hampir mulai stop. Pelan-pelan masih ada sedikit tapi sudah mulai tidak se-extrem sebelumnya. Sebelumnya dan ya lagi happy, aku lagi senang banget. Percaya sesuatu bahwa semua akan indah pada waktunya. Terapi yang ke-10 atau 11 ya aku lupa, aku nggak hitungin kemarin. Kemonya baru ke-2. Jadi proses masih panjang, masih sekitar 18 lagi lah ya. 18 lagi ditambah 4 radioterapi internal dan juga masih 3 kemo lagi. Akibat operasi yang menelan biaya hingga ratusan juta rupiah, membuat Juppe harus kehilangan berat badan yang terbilang cukup drastis. Lalu adakah pantangan yang harus dihindari selama menjalani proses penyembuhannya itu? Kemarin saya 5-3, sekarang saya 4-8. Faktor kemo dan radiasi membuat saya susah makan. Jadi sekarang asupan makan saya susah. Dan kan banyak yang dilarang. Jadi selama sekarang ini cuma bisa makan 3 suap. Habis 3 suap, kelar. Juppe memang seorang perempuan yang tegar. Lihat saja, walaupun harus dipapa dari kursi roda, pelantun lagu Aku Rapopo ini mencoba langsung untuk mengendarai sendiri mobil mini berwarna merahnya saat akan meninggalkan para awak media. Penyelitian sendiri kangen banget. Kuat, senyum rohnya. Kuat, kuat, kuat. Kuat, kuat, kuat. Iya dong. Nah itu dia tadi Julia Perez yang telah melakukan pengobatannya di Singapura. Nah kemarin kita tahu bahwa sudah ada informasi juga dari Ria Irawan, sang sahabat yang begitu peduli terhadap Julia Perez dan menyarankan Julia Perez untuk berobat dalam negeri karena gratis dengan adanya BPJS kesehatan tersebut. Bahkan Ria Irawan sampai sudah mengurus BPJS kesehatan untuk Julia Perez dan sudah jadi. Tapi saya baca dari salah satu informasi bahwa Julia Perez akan tetap konsisten untuk berobat di Singapura. Bukan masalah ketidakpercayaan tapi memang karena komitmennya. Komitmennya dari awal memang sudah di sana ya. Di Singapura gitu supaya lebih stabil pengobatannya. Kita doakan semoga cepat sembuh ya. Semoga cepat sembuh dan yang pasti tadi saya senang sekali karena dukungan dari teman-teman sekitar. Betul, luar biasa. Oke. Oke, kita berikutnya.